KONTROVERSI KASUS Jangan lupa untuk subscribe, mari kita masuk ke alur ceritanya Film diawali dengan ayah kandung Mirna bernama Eddie Darmawan Ia sedang menceritakan tentang Mirna Bahwa Mirna memiliki sifat yang mirip dengannya Sifat bicara yang keras bahkan sering memaki ayahnya Jika ada kesalahan Ia juga menjelaskan Kalau Mirna bisa berkelahi dengan lelaki Saat saudara kembarnya si Shandi ditampar lelaki Mirnalah yang melawan sampai berkelahi Shandi ini adalah saudara kembar Mirna Ia juga mendokumentasikan Mirna saat di kolam renang Shandi menceritakan saat Mirna sudah dimakamkan Ia bermimpi Mirna yang sedang duduk Memperhatikan gaun pengantinnya Dengan raut wajah yang sedih dan diam Shandi juga menceritakan bahwa dulunya Pernah ingin membuka kafe bersama Mirna Dan mereka berdua sangat menyukai minum kopi Pada 6 Januari 2016 Jessica menunggu Mirna untuk minum kopi di kafe Olivier Pada pukul 15.30 Jessica lebih dulu sampai di sana Dan mengabarkan melalui WhatsApp Bahwa ia sudah sampai Jessica masuk ke Olivier Dan hanya 2 menit ia keluar kembali Pada pukul 16.14 PM Jessica masuk kembali ke kafe Olivier Dengan membawa tas belanjanya Beberapa menit kemudian Pukul 16.18 Jessica memesan minuman Terlihat hanya ada Jessica Yang sedang memesan minuman di kafe itu Sang barista kafe mempersiapkan minumannya Dan menyiapkannya di Guridon Pelayan mengambil kopinya Dan disajikan ke Jessica Pada pukul 16.24 Disitu Jessica memberi kabar ke Mirna Bahwa dirinya sudah memesan kopi Mengetahui itu pun Mirna dalam perjalanan menuju kafe Olivier Pada pukul 17.16 Mirna dan temannya yang bernama Honey Tiba di kafe Dan bertemu dengan Jessica Disana Mereka juga bertemu dengan teman lainnya Yang ada di meja 54 Mereka juga terlihat saling sapa Dan memberi senyuman Tak ada tanda-tanda apapun Mirna meminum kopinya pada pukul 17.18 Dan apa yang terjadi Mirna tiba-tiba gelisah dan kejang Lalu ia menyandarkan kepalanya ke belakang Kejadian ini membuat banyak perhatian pengunjung kafe Hingga pelayan kafe memberikan pertolongan kepada Mirna Namun Terlihat Jessica hanya terdiam Tak melakukan apapun Dia hanya melihat meja yang ditarik oleh karyawan kafe Karena disana ada tas miliknya Yang berada di meja Lalu ia pun mengambilnya Terlihat Jessica mengambil tas itu Dengan rasa gugup dan panik Entah panik karena melihat Mirna Atau ada sesuatu rahasia di dalam tasnya Devi sang manajer kafe itu pun merasa curiga kepada Jessica Karena ia tidak melakukan apapun kepada Mirna Karena Devi berdekatan dengan Jessica Jessica pun bertanya kepada Devi Kau memasukkan apa ke dalam minumannya? Sontak saja Devi langsung mengecek kopinya Mencuma rumahnya dan mensikipinya Ternyata rasa dan baunya sangat busuk sekali Sang barista juga melihat warna kopinya yang tidak wajar Warnanya kuning sekali Dan ia mencium dari dekat Dan baunya sangat menyengat Barista sangat panik atas kejadian ini Karena ialah yang meracik minuman itu Pada akhirnya barista ini mencicipi semua bahan yang ada Tapi dari bahan itu semua baik-baik saja Jika bahannya sudah busuk Pasti satu kafe akan mengalami hal yang sama Tapi ini hanya Jessica saja Mirna akhirnya dibawa menggunakan kursi roda Ke unit gawat darurat Seiring berjalannya waktu Mental Devi sangat drop Karena baru pertama kali ada kejadian seperti ini di kafenya Eddie sang ayah Mirna Memberikan oksigen melalui mulutnya Dan ia sangat menyesali Kenapa harus Mirna yang meninggal Bukan ayah saja yang sudah tua Terlihat sangat terpukul Dan sangat sedih Shandi saudara kembarnya juga sangat terpukul Saat itu ia mencoba membangunkan Mirna Tapi dokter mengatakan bahwa Mirna sudah tiada Di sisi lain Vera temannya Mirna juga diajak bertemu di kafe Namun karena Vera bekerja Ia memberitahu Mirna Kalau mungkin ia akan telat bertemunya Tiba-tiba Vera mendapatkan telpon dari teman yang tidak ia sebutkan Mengabarkan bahwa Mirna sudah meninggal dunia Vera terkejut dan tidak percaya Karena pada jam 5 Mirna mengirim pesan padanya Pada saat di rumah sakit Eddie sang ayah bertanya kepada Jessica Hai Jess Mirna meninggal minum kopi Dan kau minum apa? Jessica menjawab bahwa yang ia minum adalah air mineral Mendengar jawaban dari Jessica Eddie memiliki kecurigaan yang sangat kuat Karena Jessica order satu es kopi Vietnam Sazerak cocktail dan old fashion cocktail Dan tidak ada pesanan air mineral Lalu apa yang dikatakan Jessica kepada Eddie? Ini pengakuan Eddie Om, Om Mirna mati ya? Mirna mati ya? Saya yang bunuh Mirna ya? Ngomong begitu? Pada 9 Januari 2019 Di rumah duka datang petugas dari kepolisian Yang mengatakan bahwa jasad Mirna harus diotopsi Karena dugaan meninggalnya Mirna Adalah karena diracun Tapi Ibu Mirna tidak menyetujuinya Karena sang ibu tidak ingin jasad putrinya itu dibongkar-bongkar Namun pihak kepolisian menjelaskan Bahwa jika tidak bersedia diotopsi Maka pihak polisi tidak bisa melakukan penyelidikan Dan tidak akan mengetahui siapa pembunuhnya Orang tua dan keluarga korban selama ini tidak mau diotopsi Kalau kematian ini tidak wajar dan tidak ada otopsi Maka polisi tidak bisa melakukan penyelidikan maupun penyelidikan Mendengar penjelasan dari kepolisian Akhirnya keluarga Mirna pasrah dan bersedia untuk lakukan otopsi Dibawalah jasad Mirna oleh petugas ambulan Pada hari Minggu tanggal 9 Januari Keluarga besar mengantar jenazah Wayan Mirna Shalihin Di pemakaman Tionghoa Gunung Gadung Kelurahan Genteng Bogor, Jawa Barat Setelah itu keluarga besar Mirna mendapatkan informasi hasil otopsinya Bahwa hasil otopsi menunjukkan isi lambung Mirna positif mengandung cyanida Profesor Eddie Hiariech mengamati Jessica Ketika ditanya oleh reporter Bahwa Jessica sedang mengharang cerita atas jawabannya Karena Jessica tidak menatap reporter Melainkan melihat ke atas saat ia menjawab pertanyaan dari reporter Di acara televisi Dia menjawab reporter stasiun TV itu Dia tidak menatap reporter itu Tapi dia melihat ke atas Devi sang manajer kafe merasa aneh Karena Jessica duduk di kursi paling besar Dan menata semuanya dengan rapi Dan menutupi gelas kopinya dengan paper bag Di kafe ada 9 CCTV Namun Jessica memilih tempat yang lebih sempit dari tangkapan CCTV Sebelumnya Jessica juga mencari tempat yang menurutnya nyaman Ia menelusuri beberapa lokasi di kafe Olivier Pada 30 Januari Tepat 24 hari setelah kematian Mirna Jessica didatangi oleh penyidik subdik Jatan Ras Di Treskrimum Polda Metro Jaya Di Hotel Mangga, 2 Jakarta Utara Polisi telah mendakwanya dengan pembunuhan berencana Dengan ancaman hukuman minimal 20 tahun atau seumur hidup Bahkan bisa terkena hukuman mati Siring berjalannya waktu Isu-isu baru pun muncul Bahwa Mirna dan Jessica memiliki hubungan khusus sebelum Mirna menikah Mereka berdua dicurigai menjalani hubungan sesama jenis Namun Sandy menyangkalnya bahwa isu seperti itu adalah konyol Dan tidak ada hubungannya dengan kasus ini Pada 15 Juni 2016, sidang perdana terkait kasus ini Digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu pagi Edi Sang, ayah Mirna, sangat kaget ketika mendatangi persidangan pertama Ternyata di area persidangan sangat banyak sekali wartawan, reporter Hingga menutupi pintu gedung Hanya untuk menyiarkan persidangan itu secara publik Tak hanya Sang Ayah Public prosecutor juga terheran-heran karena banyaknya antrean Hingga sulit untuk masuk ke ruang persidangan Padahal Jessica bukan tokoh publik atau artis terkenal Tapi kenapa kasus ini bisa membuat banyak media dan masyarakat tertarik untuk mengikuti jejaknya Jaksa Mirna mengatakan bahwa siapapun yang membuat menyentuh menyajikan kopi itu Semuanya terekam oleh CCTV Mereka menanggapi dari tangkapan CCTV bahwa ada dua tindakan Jessica yang aneh Namun kapan racun itu masuk ke kopi yang diminum Mirna? Semuanya tidak mengetahui Bahkan CCTV tidak bisa memberikan tangkapan bahwa Jessica memasukkan sesuatu ke dalam kopinya Hanya menggeser-geser kursi, tas, dan memilih tempat yang sulit dari pandangan CCTV Akhirnya mereka mencoba melakukan pemeriksaan toksikologi Dan ahli toksikologi melakukan eksperimen Yang akhirnya menemukan rentang waktu racun itu masuk ke dalam kopi Pada pukul 16.29 hingga 16.33 Di situ tidak ada orang lain selain Jessica Dan di waktu inilah dugaan Jessica telah memberikan racun cyanida ke dalam kopi Sini beralih dengan menampilkan gedung lapas wanita Jakarta kelas 2A Di sanalah Pertama kalinya Jessica diwawancarai menggunakan bahasa Inggris Yang mengatakan bahwa dirinya hanya berlibur dan menelpon teman-temannya untuk ngobrol sambil minum kopi Dan sejak itu pun Jessica tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini Yang membuatnya merasa sangat terpukul karena dia merasa menjadi tokoh utama dalam kasus ini Dan ia menjelaskan semua media hanya mencari uang dengan menceritakan berita tak ada buktinya Alias mengarang cerita Jessica juga merasa kenapa ini terjadi Ratusan orang mendatanginya Dan juga para hakim yang mengabaikan semua apa yang dibawanya ke meja persidangan Namun anehnya saat dia sedang menceritakan semuanya Ia di stop oleh petugas untuk tidak melanjutkan wawancaranya Karena menurut petugas cerita Jessica sudah terlalu dalam Terlihat raut wajah Jessica sangat kecewa ketika di stop oleh petugas Ia sedang mencoba mencurahkan semua beban yang ada pada dirinya Namun lagi-lagi gagal Pada saat itu juga pihak berwenang memblokir semua wawancara dengan Jessica Sungguh sangat mengesankan bukan Pada saat persidangan berlangsung Jessica selalu menunjukkan sikap yang tenang bahkan tersenyum Tapi lagi-lagi ketenangan dan senyuman itu disalahkan Eddie sang ayah Mirna mengatakan Kalau orang yang tidak bersalah dia pasti akan menangis Tapi tanpa ia disadari Sebenarnya Jessica pernah meneteskan air mata saat persidangan berlangsung Apapun tingkah laku dan sikap Jessica akan menjadi kesalahan di mata mereka Jessica pun menyatakan kalau dirinya sangat ditekan untuk memberikan jawaban Bukan itu saja Kemenangan dalam persidangan belum membuat sang ayah Mirna diam begitu saja Ia juga mengomentari sikap dari pengacaranya Jessica Ia yakin bahwa pengacara Jessica hanya ingin mencari nama saja Ia mikir nih lawyernya toh Bansul Ia eksen sedikit lah supaya dibayar mahal kali Otto sang pengacara Jessica Terkadang ia teringat tentang Jessica saat sedang bersantai Karena setiap ia bertemu dengan orang Mereka akan menyapa dengan sebutan Otto Jessica Disitulah Otto sulit lupa dengan kasus Jessica Awalnya Otto didatangi oleh ibu Jessica Untuk dimintai pertolongan tentang kasus Jessica yang tidak adil baginya Namun Otto menjawab bahwa dirinya bersedia membantu Tetapi jika di tengah jalan Otto berpendapat Jessica ternyata bersalah Maka ia akan mengundurkan diri Keluarga Otto dan bahkan seorang pendeta juga menentangnya agar tidak menangani kasus Jessica ini Tapi Otto tetap menjalankan tugasnya Karena ia merasa Jessica layak untuk dibela Hingga akhirnya mereka membenci Otto pada waktu itu Otto juga menjelaskan semua ini tidak ada bukti yang kuat Dari mana barang cyanida itu diambil Tapi ini tidak dijelaskan oleh penuntut umum Tapi lagi-lagi komentar Otto dijawab oleh penasehat hukum Mirna Bahwa menurutnya tidak harus ada bukti langsung Tapi pandangan kami tidak harus ada bukti langsung Pada saat persidangan Otto juga secara jelas bertanya kepada ahli Slamet Apakah ahli Slamet melakukan otopsi? Kami tidak melakukan otopsi Kenapa tidak melakukan otopsi? Permintaan dari kepolisian pada permintaan dari seperti ini Padahal di dalam berkas perkara ada surat dari pihak kepolisian Yang meminta kepada rumah sakit agar dilakukan otopsi Otto menyatakan Jika seperti ini apa kemampuan yang dimiliki seorang hakim Yang bisa mengatakan itu mati karena cyanida Seiring berjalannya waktu Akhirnya penasehat hukum menghadirkan saksi ahli ia adalah Jaya Surya Atmaja Dia adalah seorang ahli patologi forensik Sekaligus dokter DNA pertama di Indonesia Ia mengatakan bahwa perjalanan kasus ini semuanya digiring Supaya membenci Jessica Bahwa dia salah Pada saat kasus ini berlangsung Banyak sekali haters yang menyerang dokter Jaya Surya Karena pernyataannya di pengadilan Dokter Jaya mengatakan Jika Myrna tidak diperiksa seluruh organnya Maka tidak akan bisa tahu sebab matinya Hal ini adalah dogma di dalam forensik Situasi mulai tegang Dan jaksanya kaget ketika dokter Jaya memberikan pengetahuan Tentang jasad Myrna Kalau tidak diperiksa seluruh organ Kamu tidak bisa tahu sebab matinya Dan itu dogma di forensik Kalau tidak diperiksa otaknya Kita tidak tahu apakah di otaknya ada stroke apa enggak Misalnya parunya ada penyakit tertentu Atau tidak di jantungnya ada Yang semuanya potensi untuk bisa bikin mati Oto juga mengatakan bahwa Setelah 70 menit Myrna meninggal Hasil sampel adalah negatif cyanida Artinya Myrna tidak keracunan cyanida Tapi anehnya Sidang di stop oleh hakim Karena dokter Jaya memicu ketegangan Dan emosional pihak korban Dengan hasil keperiksaan ini Apakah simpunan saudara? Matinya bukan karena cyanida Sidang sudah terlalu panas di stop Tapi selamet menyatakan bahwa Di dalam tubuh Myrna Terdapat 0,2 miligram per liter cyanida Dalam melabung ditemukan juga 0,2 miligram per liter dari cyanida Dikatakan ada 0,2 cyanida Padahal lethal dosis cyanida yang menyebabkan kematian Adalah 50 sampai 176 miligram Dosis ditemukan pada Myrna setelah 70 menit adalah 0 Dan ditemukan 0,2 miligram cyanida Setelah 3 hari kematiannya Biji apel memiliki kandungan 0,6 miligram cyanida Dan jika dimakan Manusia itu tidak akan menyebabkan keracunan Hingga kematian Dokter Budi Budiawan seorang chemical toxicologist Memberikan penjelasan tentang cyanida Ia mengatakan bahwa fakta data yang ia dapatkan meragukan Karena ada cyanida yang cukup tinggi Yaitu 7,400 miligram di gelas kopi Myrna Temukan juga perhitungan-perhitungan di gelas ya Cukup tinggi 7,400 miligram Jika itu terjadi dan di suatu area yang tertutup seperti itu Maka gas itu akan kemana-mana Akhirnya dokter Budi melakukan eksperimen Jika gelas itu diberikan dosis cyanida 7,400 miligram Yang tadinya berbentuk cairan Maka itu bisa menjadi gas Jika itu terjadi di dalam ruangan Maka gas itu akan kemana-mana Di pengadilan Oto bertanya kepada dokter Jaya Seandainya jumlah dosis 7,400 miligram cyanida Dimasukkan ke dalam gelas kopi susu Apa yang akan terjadi Dan apakah bisa diuji Seandainya jumlah ini ada dimasukkan dalam kopi susu Apa yang terjadi pada orang yang berada di sekililingnya Itu orangnya pada pingsan semua pak Bisa diuji Mendengar jawaban dokter Jaya Botol yang diduga mengandung cyanida dengan dosis 7,400 miligram Dibuka oleh Oto di depan hakim Hingga hakimnya kaget Ia menciumnya dan tidak terjadi apa-apa Artinya tidak ada cyanida di dalam botol tersebut Ini dilakukan oleh mereka Hanya untuk pembuktian bahwa jika ada 7,400 miligram cyanida Sesuai fakta data yang diumumkan Maka seharusnya ia pingsan atau keracunan gas Oto juga mengatakan bahwa gelas yang dibawa ke Mabes Polri Sudah berganti-ganti gelasnya Ada enggak berita cara penuangan dari gelas ke botol? Saya enggak ingat itu Kalau enggak ingat kita tanya kepada jasa yang lebih majelis Kami butuh cari-cari dulu majelis Sepertinya dalam berkas pergerakan Tidak ada majelis Tidak ada Tidak ada ya Terima kasih Cukup Edi sang ayah Mirna Mengunjungi makam Mirna Dan meminta maaf bahwa dirinya sudah banyak salah Dan mengakui bahwa dirinya sering ganti-ganti perempuan Maafin bapak dah Kesalahan-kesalahan bapak Memang perpunan akal juga Suka ganti-ganti perempuan Apa Salah bapak Banyak kejanggalan di kasus Jessica ini Karena orang yang meninggal karena si Anida Maka HPO2-nya sangat tinggi Sehingga tubuh jasad akan berubah menjadi merah Sedangkan Mirna Saat ia menginggal tubuhnya berwarna biru pucat Setelah dokter Jaya memberikan pengetahuan tentang meninggal akibat si Anida Keluarlah foto-foto Mirna Dengan pose yang sama Dan menunjukkan adanya kemerahan seri di kulitnya Padahal Kemerahan itu akan terjadi saat ia meninggal di hari itu Tanpa menunggu berjam-jam Dan dokter Jaya adalah orang pertama Yang melihat jasadnya dua jam setelah Mirna meninggal Orang yang meninggal karena si Anida HPO2-nya tinggi HPO2-nya tinggi Yang sepertinya tidak biru Mau jadi merah Beredar foto yang sama itu dengan mukanya Udah jadi merah Iya Brejeri yang dicari itu keteru Ternyata Dua jam setelah dia meninggal Saya lihat matanya itu mukanya biru Itu merah-merahan Kita nggak bisa gambar gitu Pak Ada di meja saya Itu persoalannya Ya Oto juga mengundang Beng Beng Ong Ahli patologi forensik dari Australia Beng Beng Ong mengatakan Bahwa yang dilakukan ahli dari Indonesia adalah keliru Ia juga menduga bahwa itu bukanlah kasus Dan tidak akan menduga bahwa itu si Anida Ia mempertimbangkan penyebab lain Yaitu penyakit alami Yang menyebabkan kematian Mirna Namun menurut Oto Kedatangan Beng Beng Ong ini Diperlakukan dengan tidak adil Yang seharusnya para jaksa menjawab pernyataan Beng Beng Ong Tapi justru keluar dari kasusnya Dalam rangka profesi dan menerima bayaran Anda disini diwajibkan Untuk pasal 102 Menggunakan visa tinggal terbatas Beng Ong harus di deportasi Dan dicekal masuk ke Indonesia selama 6 bulan Ong datang ke Indonesia pada 3 September 2016 Menggunakan bebas visa kunjungan wisata Namun justru dia melakukan kegiatan bersifat pekerjaan sebagai ahli Di persidangan Jessica Eddie Sang Ayah Mirna Mengatakan bahwa ahli forensik di bidang ini Menyatakan bahwa Jessica adalah seorang psiko dan narsistik Reza Indragiri seorang ahli forensik psikologis Mengatakan bahwa membaca karakter seseorang Dengan cara melihat postur tubuh, wajah, bibir, hidung maupun mata Itu adalah teori usang Itu teori kuno Dengan melihat tarikan bibir kah itu Yang menurut saya itu merupakan teori usang Remus Napitupulu Seorang eksekutif director Institute for Criminal Justice Reform Memberikan komentar Bahwa yang dilakukan Jaksa Bukan membuktikan Jessica melakukan perbuatan membunuh Tapi Jaksa berusaha meyakinkan hakim Bahwa Jessica kemungkinan membunuh Waktu pun berlalu karena petugas memblokir wawancara dengan Jessica Akhirnya tim produksi hanya bisa mengandalkan buku harian milik Jessica Waktu dan hari terus berjalan Akhirnya Jessica dinyatakan sebagai pembunuh berencana Dan di fonis hukuman 20 tahun penjara Kopi Sianida ini ditayangkan di semua acara televisi Dan mengalahkan acara sinetron Sehingga masyarakat sangat tertarik dan mengikuti keberlangsungan kasus ini Bahkan hingga saat ini Mereka menunggu session 2 dari drama Kopi Sianida Terima kasih sudah menonton Jika ada kesalahan dalam menceritakan alur cerita ini Silahkan luruskan melalui komentar Terima kasih sudah menonton